Sobat Finansialku, siapa yang selama ini mengira kalau mau mewujudkan keuangan itu harus berdarah-darah dulu, mengencangkan ikat pinggang dan menurunkan gaya hidup? Kalau kamu jawab, iya itu aku banget, ternyata selama ini kamu ketipu loh. Tapi tenang aja, awalnya Minku juga berpikir begitu kok. Banyak mitos-mitos soal keuangan yang beredar yang membuat kita jadi salah kaprah soal keuangan ini. Dan faktanya masih ada banyak sekali mitos keuangan yang selama ini dipercaya dan bikin kita salah kaprah. Apa aja tuh? Minku udah rangkum 5 mitos keuangan yang bikin kita salah kaprah. Oh iya, Minku rangkum fakta ini dari playlistnya Harmony Life BSI. Yuk langsung kesimat satu persatu rangkumannya. Yang pertama, kalau mau beli rumah nggak perlu ngurangin gaya hidup. Oke, jadi gini, kalau ditanya, Riz, kalau misalnya gaya hidupnya seperti ini, lifestyle-nya itu terlalu banyak, keinginannya gitu, bisa-bisa nanti nggak bisa punya rumah juga gitu, atau misalnya jangan-jangan 40 tahun lebih nanti baru bisa punya rumah gitu. No, sebenarnya nggak. Ya, sebenarnya, siapapun itu tanpa mengurangi dia, tanpa mengurangi gaya hidup gitu ya, tanpa mengurangi yang artinya jadi pelit banget sama kehidupan gitu, tapi bisa punya rumah. Kuncinya adalah dengan melakukan perencanaan keuangan, Mas Aldo sama Mbak Tasya. Ya, karena gini, sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau tidak dilakukan perencanaan keuangan, tidak direncanakan uangnya buat apa, ya tadi, semua tujuan juga bisa ambiar, kalau kata Almarhum diri kempot, betul nggak sih? Hmm, benar. Nah, jadi, yang mesti kita lakukan adalah kita mesti tahu dulu, sumber pendapatan kita itu dari mana, kemudian diatur anggarannya, berdasarkan sekalian prioritas pastinya. Wajib, butuh, dan ingin. Kalau anak zaman sekarang kan keinginannya dulu nih, ya, kewajiban sama kebutuhannya nanti-nanti dulu lah, yang penting itu post dulu di social media. No, nggak. Yang kedua, dikit-dikit self-reward, salah nggak sih? Dikit-dikit self-reward, dikit-dikit mengatasi makan self-reward. Dihung-dihung nggak diboros gitu. Nah, kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, apakah itu salah? Oke, balik lagi sih sebenarnya dengan tingkat kenyamanan kita. Nah, ini nih yang suka salah adalah, ya nggak apa-apa dong, self-reward kan udah capek. Bentar lagi, eh, capek sedikit self-reward dulu. Jadi, kalau misalnya kita kerja sama 30 hari, terus mengatasi makan capek self-reward dulu, ya bisa ambiarkan keuangan, ya bisa boncos nih. Kalau anak jaman sekarang bilangnya ya, Mir, gitu. Jadi, mindset yang seperti itu sebenarnya harus dirubah, gitu. Bukan berarti self-reward itu kita ilingin, enggak, gitu. Karena self-reward tadi memang kita butuhin. Self-reward juga nggak selalu dengan yang semua serba mahal itu enggak, sih, gitu. Nah, ini yang suka salah mengartikan self-reward itu harus segala sesuatu yang berbau, bermerk. Segala sesuatu yang harus wah mahal, gitu. Padahal enggak. Yang ketiga, hobi nggak bisa jadi sumber rejeki. Betul nggak tuh? Jadi, ada baiknya nih, tadi ketika kita udah tau value-nya, ternyata kita juga tentuin nih, apakah nilai kita tuh sebenarnya hanya di produk, gitu ya, atau di jasa, gitu. Nah, tadi nilai kita apa, misalnya apa. Nah, kalau misalnya memang, oh oke, mau jadi penyiar, berarti kan jasa dong. Bikin nih bisnis plan-nya, harus seperti apa, apa dulu yang harus dilakukan, gitu ya. Tentuin market. Contoh tadi kan denger-denger, kalau suaranya Aldo tuh kayaknya dewasa banget. Kalau suaranya Adit, misalnya kayaknya anak muda banget. Nah, itu kan udah menentukan market sebenarnya, oke. Jadi bisnis plan-nya udah tau, kemudian market-nya siapa. Permasalahannya selalu bilang, modalnya is bu. Misalnya nih ada yang hobinya bercocok tanam, gitu. Iya, pening banget tuh. Terus dia pengen punya toko tanaman sendiri. Butuh modal kan? Butuh modal. Gimana? Yang keempat, cicilan itu oke loh buat mahasiswa. Tuh pertanyaan juga nih, untuk mahasiswa-mahasiswi ini yang belum punya penghasilan sendiri, gitu ya. Oke, bijaksanakah kalau mereka belanja sesuatu tapi dengan cicilan? Kalau misalnya tadi gini, Riz, aku tuh masih mahasiswa-mahasiswi, tapi udah punya cicilan, berani ngambil cicilan, gitu. Tadi, sebenarnya nggak ada yang pernah melarang untuk kita mengambil cicilan, siapapun itu. Meskipun kita seorang mahasiswa sekalipun. Betul ya, teman-teman Harmony Life. Tapi pertanyaannya, ketika kita berani mengambil sebuah cicilan apapun itu bentuknya, ada nggak dana buat bayarnya? Nah, betul nggak? Betul. Oke, setel lagi kalau misalnya memang dana yang nggak ada, ya jangan berani dulu, gitu ya. Uangnya ditabung aja dulu, disisihin. Nanti kalau udah cukup, baru dibeli secara tunai, gitu. Tapi kalau misalnya, Riz, ini urgent banget. Tapi aku udah punya nih plan B-nya. Aku bakal cari set-hustel, gitu ya. Atau misalnya aku pasang sambil kuliah, ya nggak masalah juga. Yang penting apapun itu, semua diperhitungkan sehingga mampu untuk lakukan pembayarannya, gitu. Yang kelima, jago atau keuangan itu bisa instan. Bener nggak sih? Yang pertama, sebenarnya aku setuju banget tuh, maksudnya habit-nya tuh mesti kita bentuk dulu, ya. Ternyata dari kecil ya, kamu sendiri juga terbentuk. Aku juga dari kecil sih, kebetulan. Dari kecil ya, jadi bukan baru, tapi ya kalau ada yang terlambat mungkin kayak aku, gitu. Nggak apa, nggak ada masalah. Gak ada masalah, pasti kita punya niat, gitu ya. Untuk punya goal sama habit yang lebih baik, gitu. Lagian along the way kan juga maksudnya berasa kan, kalau ini tuh kayaknya uang masih di-manage, gitu kan. Jadi emang pertama, itu habit-nya dulu. Habit sebenarnya berbarengan sama mindset juga sih, gitu. Karena sebenarnya ketika kita rapihin keuangan kita, yang bener bukan cuma keuangan, tapi habit-nya sama mindset-nya pasti ikutan, deh. Gimana, Sobat Finansialku? Apa selama ini kita masih terjebak dalam mitos-mitos keuangan ini? Coba komen di bawah ya. Kalau kamu mau nonton video lengkapnya, Minku udah siapin masing-masing link videonya di description box. Oke deh, segitu aja dari Minku dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!